Kesembuhan COVID-19 di Indonesia tembus 100.000 Juru bicara satu antukas COVID-19, Wiko Adhisa Smito, mengatakan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia lebih baik dari rata-rata dunia. Ia lalu mencontohkan kasus aktif di Indonesia lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 28,7%, yakni sebanyak 40.119 kasus atau 27,2%. Diketahui penambahan kasus baru per 20 Agustus 2020 bertambah 2.266 kasus. Ada pun jumlah pasien sembuh dari COVID-19 telah menembus angka 100.674 kasus atau 68,3%. Sementara rata-rata dunia berada di angka 67,76%, sedangkan kasus meninggal rata-rata di dunia adalah 3,50%, namun Indonesia masih 4,35% di atas dari rata-rata dunia.